selamat menikmati ingin menambah atau ingin memeriksa tekanan angin ban di Asus Higra ini kita harus tahu dulu berapa sih tekanan standarnya yang diizinkan oleh pabrikan nah teman-teman video ini adalah video lengkapnya guys sebelum itu kita harus lihat dulu standarnya nah kita bisa lihat standar tekanan angin ban itu di tasis depan supir kanan ini pintu kita buka dan letaknya disini guys di tasis ini nah disini kita bisa lihat tekanannya guys ya tekanan dari angin ban ukurannya jadi untuk depan dan ini untuk belakang untuk depan ini kita lihat satuannya kalau yang di luar dalam kurung ini satuannya KPA tapi kalau yang di dalam kurung itu satuannya PSI nah biasanya kita menggunakan satuan PSI jadi yang kita gunakan adalah yang di dalam kurung kalau untuk ukuran ban itu ukuran ban nya 175x65R14 82T nah ini tekanan angin ban nya untuk bagian depan kalau dia satuannya KPA 250 KPA tapi kalau PSI dia 36 PSI kalau yang belakang sama guys ya jadi 250 KPA atau 36 PSI nah teman teman ini standar yang di izinkan dari pabrikan dan ini sudah tertera di semua mobil ya semua kendaraan Daihatsu itu bisa dilihat dari ada standar dari tekanan ban nya oke guys kalau begitu kita langsung saja melakukan pengisian pada mobil ini guys nah disini kita menggunakan pengisian sudah otomatis guys ya jadi standarnya tadi 36 jadi disini 33 jadi harus kita setel kita naikkan jadi 36 guys nah ini harus kita pastikan bahwa satuannya PSI ya satuannya PSI gak boleh di bar KGM atau MPA ini satuannya kita pastikan di PSI baru kita lakukan pengisian nah guys ini kita lakukan pengisian di angin ban nya guys ya nah ini sudah menggunakan nitrogen jadi biasanya untuk ban ban yang sudah diisi dengan nitrogen itu pencil itu pencilnya warna hijau nah ini nah kalau dia sudah pas pada standarnya tapi kalau dia nanti kurang dia akan menambah secara otomatis kalau kelebihan juga dia akan mengurangi secara otomatis guys nah ini bagian depan guys jadi untuk memastikan pengisian angin ban ini kita melakukan pengisian di depan-depan dulu belakang-belakang nah dulu jadi kita jangan depan-belakang gitu jadi kalau dia ukurannya sama sih gak apa-apa guys tapi kalau berbeda nanti kan kita oke teman-teman yang belakangnya juga tekanannya sama ya tekanannya sama 36 psi jadi kalau yang menggunakan otomatis ini tinggal tolokkan aja guys cukup mudah sebenarnya untuk melakukan pengisian nah ini kalau saran saya lakukan pemeriksaan tekanan angin man secara berkala guys jadi kalau dia mengisi contohnya disini nah itu guys oke udah 36 dan ini mobilnya udah kita lakukan pengisian angin ban nah kalau setiap service di Astra DHSU khususnya ya itu tekanan angin man pasti selalu di periksa jadi untuk teman-teman jangan khawatir nih untuk kondisi ban kita juga selalu di periksa nah di final check di final check itu dilakukan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan salah satunya adalah tekanan angin ban nah teman-teman pastikan tekanan angin ban teman-teman jangan sampai terlalu kempes atau terlalu keras jadi teman-teman tadi bisa melihat standar tekanan angin bannya di pintu supir belakangan guys ya oke sekian dulu informasinya semoga bermanfaat jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasi like share and comment oke see you next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh